Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir. Kali ini datang dari tokoh-tokoh lintas agama. Usai bertemu dengan pimpinan KPK, Senin 19 Januari 2015, perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Al-Malik Madani, tak meragukan integritas Komisi Antirasuah. Sepanjang apa yang selama ini kita ketahui, KPK itu dalam menetapkan tersangka itu tidak main-main, melainkan berdasarkan dua alat bukti, itu sudah merupakan tindakan yang benar. Tokoh lintas agama ini juga meminta KPK bergerak cepat dalam proses penyidikan. Maka kami sarankan kepada KPK agar supaya penindakan di KPK ini mulai dari penetapan sebagai tersangka sampai persidangan itu supaya diusahakan berjalan secepat mungkin, jangan berlarut-larut. Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka selang sehari sebelum dilakukan uji kelayakan sebagai Kapolri sempat mengundang kontroversi. Kasus ini menjadi salah satu isu terpenting di Indonesia.